Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tapi sebetulnya silahkan sampai subscribe terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih oke langsung saja saya bacakan pertanyaan dari Ibu Ari Pandawa pertanyaannya begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sudah satu bulan keguguran kok belum saya setiap hari makan kecambah katanya biar subur oke langsung saja pertanyaannya jadi keguguran ini sudah satu bulan belum haid itu adalah keadaan yang masih normal karena masih hormonnya hormon hcgnya itu turunnya perlahan-lahan setelah keguguran seperti itu terus masalah makan kecambah makan kecambah itu tentu saja diperbolehkan saja memang kalau kecambah itu itu adalah sumber vitamin salah satunya adalah sumber vitamin E yang bisa untuk menyuburkan untuk menyuburkan kandungan salah satunya seperti itu itu adalah tidak masalah boleh kalau memang Ibu ingin program hamil boleh mulai mengkonsumsi kecambah terserah Ibu kalau hal ini boleh ya tidak ada larangan termasuk juga bagus kalau memang niat Ibu untuk meningkatkan kesuburan seperti itu oke jadi untuk inti jawaban dari pertanyaannya Ibu itu kebingungan ya satu bulan kok belum haid ini adalah hal yang wajar ya tidak masalah bahkan ada yang satu bulan dua bulan seperti itu baru haid ya karena hormonnya masih belum seimbang ya ataupun terkadang tanpa haid bisa saja langsung terjadi kehamilan seperti itu juga sudah banyak ya sudah banyak yang ini ya sudah banyak yang terjadi seperti itu oke sekian dulu ya jawaban pertanyaan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati